Pemisah banyaknya bencana yang terjadi di Pulau Jawa khususnya akhir-akhir ini menjadi tanda krisis iklim sehingga ada yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Hal itu dikemukakan Walhi Region Jawa dalam konferensi pers di Bandung selasa 27 Februari 2024. Akhir-akhir ini terjadi berbagai bencana di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mulai dari banjir hingga puting beliung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sepanjang 2023 terjadi 5.365 bencana di Indonesia yaitu kebakaran hutan dan lahan 2.051 kejadian, cuaca ekstrim 1.261 kejadian, banjir 1.255 kejadian, longsor 591 kejadian, kekeringan 174 kejadian, dan abrasi serta gelombang pasang 33 kejadian. Menurut Walhi Regional Jawa, berbagai bencana tersebut merupakan dampak dari krisis iklim yang didorong oleh faktor multidimensi, diantaranya faktor politis dalam hal kebijakan dan faktor ekonomis dalam hal praktik eksploitasi sumber-sumber alam. Menyikapi hal tersebut, Walhi berharap pemerintah akan mampu membuat aturan dengan melihat kunci persoalan yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana serta mengkaji ulang kebijakan tata ruang yang kontraproduktif dengan beberapa undang-undang. Tapi itu adalah situasi nyata yang tengah kita hadapi, apalagi 150 juta lebih menduduk Pulau Jawa bahkan yang dari kecil sampai besar, bahkan yang belum lahir pun, itu terancam gitu dengan situasi demikian, situasi bencana identitas air dan lain-lainnya. Maka dalam situasi ini, tentu kami dari e-direction Jawa itu sama-sama menyampaikan kepada pemerintah khususnya, baik pusat, provinsi, kawasan, maupun kota untuk benar-benar melihat kondisi yang real terjadi gitu dan membuat kebijakan serta aksi yang memang benar-benar menjawab situasi yang real juga dan berbasis pada partisipasi dan keterbukaan dan juga melibatkan banyak orang, itu intinya. Jangan sampai membuat aturan ataupun kebijakan di sini hanya menghasilkan sisi kemimpin orang saja gitu tapi tidak pernah melihat kunci persoalannya. Sementara itu, Wall Hijau Barat pun menyoroti perilaku pemerintah yang berikan izin pembangunan di berbagai kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau ataupun yang bisa mengakibatkan bencana lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!